Langsung kami akan mengajak Anda menuju Polres Jakarta Selatan, sudah ada rekan kami, Thea Trika Putri di sana. Thea, apakah Rizky Bilar sudah hadir memenuhi panggilan penyidik? Ya Sylvie, saat ini kami juga masih menanti kedatangan dari Rizky Bilar dalam menjalani pemeriksaannya sebagai saksi di Polres Jakarta Selatan atas laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga antara Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Jadwal pemeriksaannya pun akan dilakukan dan direcanakan pada pukul 1 siang ini. Kami masih menanti apakah Rizky Bilar akan hadir atau justru malah mangkir. Dimana laporan atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini sudah masuk ke dalam penyidikan. Dan nantinya apabila Rizky Bilar telah memenuhi panggilan dan dinyatakan bersalah, maka Rizky Bilar bisa langsung ditahan oleh aparat kepolisian. Namun juga Rizky Bilar ini apabila dinyatakan bersalah juga akan terancam hukuman penjara selama 5 tahun dan juga denda sebesar 15 juta rupiah. Sementara itu untuk hasil visum dari Lesti Kejora juga sudah diungkapkan oleh aparat kepolisian. Dimana Lesti Kejora ini mengalami beberapa luka dan juga memar di beberapa bagian tubuhnya seperti memar di telapak tangan. Lalu ada juga memar di bagian lengannya serta ada juga memar dan juga bengkak di bagian leher akibat dari cekikan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora. Berikut pernyataan dari Kabit Humas Polde Metod Jaya Kombes Endra Zulfan terkait kronologi kejadian dari kedugaan kekerasan dalam rumah tangga antara Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Terlapor berusaha mendorong korban dan membanding korban ke kasus dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai. Dan hal tersebut dilakukan berulang kali. Pada pagi hari, waktu Indonesia bagian barat, ini terjadi lagi kekerasan fisik yang dialami oleh saudari Lesti Kejora. Demikian pernyataan dari Zulfan, Sylvie. Baik, dalam pemeriksaan kali ini apa yang akan digali oleh penyidik? Ya, tentunya laporan atau nantinya pemeriksaan ini akan, dalam pemeriksaan kali ini, nantinya pemeriksaan kali ini tentunya berkaitan dengan kekerasan rumah tangga yang dialami oleh Lesti Kejora. Karena dari hasil olah TKP juga disebut adanya indikasi-indikasi kekerasan dalam rumah tangga sehingga aplikasi ini juga telah menyita dua CCTV yang dimana di CCTV tersebut diduga merekam kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Lesti Kejora. Dari hasil visum juga aparat polisi yang sudah menyatakan bahwa ada beberapa indikasi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Lesti Kejora. Dan menurut pernyataan dari Zulfan juga, Lesti Kejora ini ternyata tidak hanya mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini hanya sekali saja, Sylvie. Ternyata sebelumnya, Lesti ini juga pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya, Lesti mengaku pernah sempat dilempar bola biliar oleh Rizky Bilar. Namun tidak terkena karena Rizky Bilar ternyata kepleset pada saat itu. Dan ini kekerasan sudah dilakukan beberapa kali sehingga aparat polisi ini tengah mendalami pemeriksaan yang dilakukan dalam dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan nantinya juga akan ada dua saksi lainnya yang dipanggil untuk mendalami kasus ini. Sementara ini, Sylvie kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Teatrika Putri. Ini kami nantikan perkembangannya.